Jajan takjil di depan stasiun Cikini, habis berapa dan jajan apa aja ya? Kalau misalnya ke Cikini, dalam ingatan gue tuh udah pasti siomai Cikini. Harganya seporsi Rp20.000. Selama Ramadan mereka gak nyedain piringnya, jadi makannya di dalam plastik gitu. Emang enak banget sih, 9 per 10. Next gue cobain es buah macem-macem rasanya. Gue pesen yang es buah pink, tapi ada juga yang es buah putih, milau cincau, melon slasie, lemon melon, markisa belewa, mangga, dan sun kiss. Harganya semuanya per cup Rp10.000. Walaupun sedikit kemanisan, tapi oke kok. Gue juga liat rame-rame pada ngerubunin ini satu sate padang. Gue pesen satu porsi campur dengan isi daging dan lidah. Untuk satu porsi harganya Rp25.000 dan lumayan banyak sih. Tapi menurut gue untuk kuahnya itu sedikit plain sih, jadi gak ada rasa gitu. Tapi dagingnya cukup empuk. Nah ini juga harus dipesen ada tempe mendoan dan takhu goreng. Harganya untuk 6 pis Rp15.000. This is one of my favorite juga, ada putu bambu, tapi gue pesen yang klepon. Harganya untuk 5 pis Rp15.000. Adonannya cukup kenyal, tapi sayang isinya dikit. Total berburu takjil hari ini segini ya. Oh iya, disini juga banyak jual pasar lebaran.